Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi bapak dan ibu sekalian yang berkesempatan membuka video saya ini. Video ini ditujukan untuk para bapak dan ibu kepala sekolah, bapak dan ibu guru, atau siapa saja yang peduli tentang pendidikan di Indonesia. Dan presentasi saya kali ini, saya akan membawakan sebuah judul School Principles and Professional Learning Communities, atau kalau di bahasa Indonesia kan, Kepala Sekolah dan Komunitas Pembelajaran Profesional. Nama saya Dion Ginanto, saya saat ini sedang belajar di Michigan State University, jurusan pendidikan administrasi. Topik bahasan saya kali ini, saya akan memulai dengan membuka tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Tentunya ini adalah dari kacamata saya sebagai seorang guru dan juga seorang mahasiswa administrasi pendidikan. Kemudian saya juga akan membahas tentang apa itu Professional Learning Community. Saya akan menampilkan juga komponen dan karakteristik PLC. Kemudian saya juga akan membahas tentang faktor yang menghambat keefektifan PLC. Berikut tentang kepemimpinan kepala sekolah untuk menghidupkan PLC. Dan yang terakhir adalah Distributed Leadership. Bapak ibu sekalian, saya akan memulai tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Kalau saya boleh memperlihatkan gambar di sini, ada tiga komponen dan di tengah-tengahnya ada Instructional Core. Menurut Elmore, Elmore ini adalah seorang profesor di Harvard University. Beliau berpendapat bahwa jika kita ingin membuat kemajuan dalam proses belajar-mengajar atau KBM, kegiatan belajar-mengajar, ada tiga hal yang harus disentuh secara berkesinambungan dan secara bersamaan. Tidak boleh fokus hanya satu saja atau dua saja, tapi ketiga-tiganya harus disentuh. Apa ketiganya itu? Siswa, student, kemudian teacher, dan juga kontennya. Konten ini diartikan sebagai materinya dan kurikulum, termasuk dalamnya adalah konten. Nah, ketiga hal tersebut yang akan menjadikan Instructional Core atau belajar-mengajar itu menjadi mempunyai kualitas yang bagus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia kita hanya berkutat, kita hanya menyentuh pada satu hal saja, satu aspek saja, yaitu kurikulum. Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman pernah tidak membayangkan berapa kali kurikulum kita berganti sejak Indonesia Merdeka sampai sekarang. Mulai dari tahun 45, kemudian tahun 47 berganti, tahun 55 berganti, tahun 64, tahun 68, tahun 73, tahun 75, tahun 84, tahun 94, baru-baru ini tahun 2004, kemudian tahun 2006, kemudian berubah lagi di tahun 2013. Belum selesai 2013 ini diimplementasikan dan dilatihkan kepada guru-guru, diselesaikan ke guru-guru, menteri yang baru, kemudian mengevaluasi lagi menteri yang baru, kemudian tidak setuju kurikulum 2013 diimplementasikan, maka diambil keputusan untuk kembali lagi ke kurikulum 2006. Setidaknya sudah 13 kali kurikulum ini berganti-ganti. Padahal sebenarnya kurikulum itu benar penting, tetapi juga harus disentuh yang lain siapa pelaku kurikulumnya dan siapa penikmat kurikulumnya. Kita hanya berkutat pada gonta-ganti kurikulum saja, sementara kualitas guru diabaikan, kemudian efek dari siswa sendiri juga terkesan. Tidak diacuhkan. Jadi, dan seperti yang saya katakan tadi ya, guru kualitasnya tidak diperhatikan. Pernah nggak sih kita mengevaluasi guru di sekolah, mengawasi atau kita sekali-sekali masuk di kelas, kemudian 5 menit atau 1 menit saja melihat bagaimana itu guru mengajar. Atau pernah tidak sih sesama guru di dalam sekolah itu bekerja sama, berlatih bersama, guru belajar dengan guru lain. Jadi, kita masih melupakan hal itu. Padahal ini yang sangat penting. Juga siswa. Pernah tidak sih kita benar-benar ikhlak, benar-benar tulus, apa namanya, untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk membekali hidup mereka. Ataukah kita hanya sekedar memberikan materi kepada siswa supaya siswa itu lulus ujian nasional dan supaya siswa bisa masuk di senam PTN atau bisa masuk di SMA yang unggul atau bisa masuk di SMP yang unggul. Jadi, pendidikan kita ini disiapkan untuk mengatasi soal atau mengatasi problematika atau soal-soal kehidupan. Saya ulangi lagi. Pendidikan kita itu sebenarnya diuntukkan untuk mengatasi soal di sekolah atau pendidikan kita ini sesuai untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan yang akan dihadapi di kemudian hari. Itu kita masih abaikan. Bapak-Ibu sekalian ada satu lagi faktor yang masih kita abaikan, yaitu fungsi kepala sekolah. Ada tiga fungsi kepala sekolah utama yang masih belum kita efektifkan. Jadi, kita hanya masih berkutat fungsi kepala sekolah itu sebagai kepala administrasi. Jadi, hanya berkutat administrasi, keuangan, birokrasi, dan lain sebagainya. Tetapi, tugas kepala sekolah yang utama sebagai instructional leader atau pemimpin proses belajar-mengajar itu tidak terlaksana atau belum terlaksana. Pernah tidak Bapak-Ibu sekalian melihat kepala sekolah tiba-tiba masuk ke kelas untuk melihat guru mengajar? Pernah tidak tiba-tiba kepala sekolah memanggil guru untuk mengevaluasi, menanyakan permasalahan guru, kemudian, apa namanya, bercerita-cerita tidak formal dengan guru tentang Bapak, menanyakan Bapak atau Ibu permasalahan Bapak dalam mengajar apa? Tidak pernah, ya. Pernah-pernah, tapi sangat jarang sekali. Atau pernah tidak kepala sekolah mengumpulkan beberapa guru atau semua guru di sekolah, kemudian kepala sekolah tampil ke depan, maju ke depan, membawa slide powerpoint atau memimpin kegiatan sesama guru untuk berlatih, untuk workshop sesama guru. Ya, jarang sekali terjadi. Yaitu, fungsi instructional leader belum berfungsi sebaik lagi. Belum lagi fungsi kepala sekolah sebagai community leader. Itu juga belum terlaksana. Benar, community leader sebagai pemimpin komunitas di sekitar, tapi hanya sekedar memimpin untuk, apa namanya, mengundang guru-guru, mengundang guru-guru, maaf, mengundang para orang tua wali murid untuk datang ke sekolah, tetapi bukan untuk membahas tentang prestasi siswa, bukan untuk membahas tentang permasalahan siswa, tetapi membahas tentang iuran pembangunan gedung, membahas tentang iuran buku, membahas tentang pembayaran uang seragam. Ya, jadi sekali lagi fungsinya sebagai administrative leader. Masih berlanjut di permasalahan pendidikan kita. Saya ingin memberikan ilustrasi tentang permasalahan pendidikan itu dengan permainan orkestra. Nah, jadi kalau saya boleh ibaratkan, guru itu adalah pemain instrumennya. Ada pemain biola, katakanlah pemain biola sebagai guru biologi, pemain siksofon sebagai guru bahasa Inggris, pemain piano sebagai guru matematik, pemain trompet sebagai guru olahraga, dan lain sebagainya. Jadi, pemain orkestra saya ibaratkan sebagai guru. Kepala sekolah itu saya ibaratkan sebagai konduktor, sebagai dirijen, pemimpin orkestra itu, dan siswanya saya ibaratkan sebagai penonton. Nah, terjadi permasalahan di sini adalah sebagai berikut. Antar sesama guru atau antar sesama pemain orkestra itu tidak ada kerjasama. Pemain biola bermain sendiri, pemain piano memakai note sendiri, pemain siksofon memakai panduan sendiri. Jadi, bisa kita bayangkan bagaimana kenapa apa yang bisa kita dengar saat itu adalah sangat-sangat false, sangat tidak cantik didengar. Karena mereka bermain tidak ada kerjasama, bermain sendiri-sendiri. Sekali lagi, kepala sekolah disibukkan untuk mengumpulkan tiket. Kepala sekolah bukannya memimpin musik dengan baik, malah disibukkan dengan mengumpulkan tiket. Administrasi. Mengumpulkan siapa yang mau menonton, siapa yang mau bayar ini, berapa bayarannya, tiketnya. Hanya sekedar itu. Ada juga kepala sekolah yang sebagai kondaktor di sini tidak pernah berlatih. Tidak pernah melatih guru. Tidak pernah berlatih bersama-sama dengan para pemain musik. Kepala sekolah hanya memberikan rekomendasi menyuruh guru sana berlatih di provinsi. Menyuruh guru sana berlatih di kabupaten. Tapi kepala sekolah belum pernah atau sangat jarang sekali mengumpulkan guru, kemudian berkumpul di sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah, belajar bersama, berlatih bersama, untuk memunculkan paduan suara yang cantik. Untuk memunculkan kualitas pengajaran yang baik. Nah, adakah pemain musik berlatih? Ada. Tetapi jenis pelatihannya terpusat. Di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten. Siapa yang bisa ikut? Mereka-mereka saja. Guru-guru yang dekat dengan kepala dinas, guru-guru yang dekat dengan kepala sekolah, bisa dikirim di provinsi untuk tinggal di hotel satu minggu, berlatih di sana. Bagaimana dengan guru-guru yang tidak dekat dengan kepala sekolah atau kepala dinas, ada yang sampai tiga tahun tidak pernah dikirim ke tingkat provinsi. Bagaimana dia bisa meningkat? Tidak akan pernah bisa meningkat, karena tidak pernah dilatih. Pelatihannya tidak berkelanjutan. Jadi ada saya pernah dengar cerita, guru itu sudah malas lagi ikut pelatihan, karena yang materialnya itu-itu saja. Tidak ada peningkatan, tidak ada berkesinambungan. Setelah belajar ini, belajar ini, setelah belajar ini, tidak ada seperti itu. Nah, pelatihan-pelatihan guru yang selama ini kita hadapi atau kita laksanakan, itu hanya terkesan untuk menghabiskan anggaran. Dikumpulkanlah guru, dikasih uang transportasi. Makanya banyak guru-guru yang saling bersaing untuk bisa dikirim untuk mengikuti diklat. Nah, yang lebih ironisnya lagi, jenis pelatihan kita adalah pemain biola dikumpulkan dengan pemain biola yang lain. Ataupun jika tidak, ataupun jika dikumpulkan dengan pemain-pemain yang lain, itu tidak dari sekolah yang sama, tapi dikumpulkan dari sekolah-sekolah yang berbeda, dan bisa dalam satu kelas itu lebih dari 50 orang. Bisa dibayangkan, ketika mereka dilatih dengan guru dari sekolah lain, ketika mereka dilatih hanya sekedar dari guru biola saja, ketika dia pulang kembali ke sekolah, bisa tidak dia berkolaborasi dengan guru yang lain? Tidak. Benar. Kualitas dia akan meningkat, human capital akan meningkat, tapi social capital, kualitas kebersamaan, itu tidak akan muncul. Jadi, kalau kita bisa ibaratkan, hanya guru ini saja yang bagus, tapi yang ini, ini, ini tidak bagus. Dan guru ini tidak tahu bagaimana cara menyatukan suara dia dengan suara ini, dengan suara ini, dengan suara ini, dengan suara ini, tidak bisa. Dia hanya bermain, bagus untuk dirinya sendiri. Dan, yang selanjutnya, di sini, penonton, atau saya ibaratkan siswa, siswa yang diharapkan untuk bisa menikmati atraksi guru, untuk bisa menikmati musik yang disuguhkan oleh para guru dan kepala sekolah, malah, para siswa itu diwajibkan untuk menebak lagu-lagu, untuk menjawab pertanyaan dari konduktor, menjawab pertanyaan dari pemain orkestra, tentang musik apa yang tadi dia, dia mainkan. Kalau dia tidak berhasil menjawab musik apa, dia tidak boleh keluar dari ruangan orkestra itu. Padahal, siswa benar-benar tidak menikmati apa yang disuguhkan oleh para guru dan kepala sekolah. Nah, ini yang menjadi permasalahan pendidikan kita. Kesimpulannya, tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama di sekolah. Untuk mensukseskan siswa itu, belum ada semangat itu. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan konsep professional learning community untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah saya ungkapkan di muka tadi. Tidak adanya kerjasama antar sama guru, tidak ada pelatihan guru di sekolah, tidak ada evaluasi guru di sekolah, tidak ada workshop skala kecil di sekolah. Nah, professional learning community ini setidaknya telah dibuktikan efektif untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas siswa di sekolah-sekolah. Dan, pastinya, apa namanya, konten juga itu sudah terbukti efektif. Nah, apa itu PLC? Kalau kita artikan secara satu persatu, ya, profesional. Mengapa profesional? Guru, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, itu kan kita menjual jasa, Bapak-Ibu sekalian, ya. Kita menjual jasa. Guru itu menjual jasa kepada siswa. Kalau tugas kita menjual jasa, berarti kita harus tampil secara profesional. Kita harus menampilkan mutu yang terbaik untuk bagaimana siswa itu berhasil. Untuk bagaimana guru dan kepala sekolah bisa membekali siswa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan mereka kemudian hari. Kemudian, L, learning. Kita kan selama ini mengkonotasikan yang belajar itu siswa. Padahal tidak. Yang butuh belajar itu semuanya. Siswa butuh belajar, guru butuh belajar, kepala sekolah butuh belajar. Jadi, semua di sini, dalam PLC, semua adalah berfungsi sebagai pembelajar. Nah, komunitas. Nah, komunitas yang saya ingin garis bawahi di sini, bukan komunitas di provinsi, bukan komunitas di kabupaten. Tetapi komunitas di sekolah itu sendiri. Guru belajar dari guru yang ada di sekolah. Atau nanti bisa kepala sekolah melatih guru yang kompeten untuk menjadi coach, untuk menjadi pelatih guru. Atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum di empower, benar-benar difungsikan, bukan hanya sekedar mengatur jadwal guru, tetapi juga untuk meningkatkan mutu guru. Jadi, mereka bertugas untuk melatih para guru. Jadi, guru belajar dari guru. Atau guru belajar dari kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah bisa belajar dari guru. Jadi, semua saling, apa namanya, belajar. Begitu loh. Dan komunitasnya, bukan komunitas di tingkat provinsi, bukan komunitas di tingkat kabupaten, tapi komunitasnya di tingkat sekolah. Nah, kalau di sini, pengertian yang dibuat oleh Louis et al, itu mengatakan bahwa PLC adalah sekumpulan guru yang belajar bersama untuk meningkatkan keefektifan proses KBM dalam profesi mereka. Tujuannya apa? Untuk kesuksesan siswa. Nah, sedangkan Dufort dan Eastern itu mendefinisikan PLC sebagai pembelajaran di komunitas untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di sekolah. Masalah-masalah pengajaran di sekolah. Yang melibatkan seluruh unsur. Ada kepala sekolah, ada administrator, ada staff TU, ada guru, ada siswa. Yang melibatkan seluruh unsur yang mengutamakan discoveries-discoveries. Penemuan-penemuan. Pengamatan, penemuan, penelitian. Dan move quickly from mistake. Dan belajar cepat dari kesalahan. Kalau misalnya ada kesalahan dari evaluasi kita, kemudian cepat berkumpul bagaimana kita mengatasi kesalahan ini dan move on. Untuk sekali lagi, tujuan utamanya adalah untuk student. Untuk apa namanya, kualitas siswa. Dan di sini yang lebih penting adalah dalam PLC itu, dia bukan bekerja dalam grup, tetapi bekerja dalam tim. Kalau dalam grup itu kan, ya terserah kamu, sesama grup mereka bekerja, tapi bekerja sendiri-sendiri. Mereka sama-sama bekerja, tetapi tidak bekerja sama. Kalau tim, dia dua-duanya sama-sama bekerja, dan juga bekerja sama. Saling membantu. kalau dalam tim. Nah, apa itu komponen dalam PLC? Yang pertama adalah ensuring that student learn. Jadi, memastikan bahwa siswa itu belajar sesuai dengan yang diharapkan orang tua, yang diharapkan oleh sekolah. Jadi, kita ingin memastikan bahwa para guru-guru itu tidak lagi bermain Facebook saat mengajar. tidak lagi ketika proses belajar-mengajar di-update status. Siswanya di-foto, kemudian di-upload status sedang mengajar. Itu kan sangat lucu. Atau kita ingin memastikan bahwa guru itu tidak mendikte atau tidak lagi menugaskan siswa untuk menulis di papan tulis. Ya. Dan, kita ingin memastikan bahwa bagaimana siswa itu dapat terlibat aktif dalam proses belajar-mengajar. Tidak pasif lagi. Nah. Yang kedua, kita ingin menciptakan suasana atau budaya kolaborasi. Budaya kerjasama antara sama guru. Tidak boleh lagi kita malu untuk bertanya dengan guru yang lain. Tidak boleh lagi malu untuk bekerjasama. Tidak boleh lagi apa namanya guru malu untuk bertanya dengan kepala sekolah. Atau tidak boleh lagi kepala sekolah itu acuh-ta'acuh dengan guru atau acuh-ta'acuh dengan proses KBM. Nah, focusing on result adalah kita fokus pada hasil. Fokus pada hasil ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan student engagement atau keterikutan siswa. Bagaimana menciptakan siswa yang aktif. Aktif dalam behavior. Bagaimana lagi siswa meningkat disiplinnya. On time masuk di kelas. Bagaimana secara afektif siswa itu dalam kelas meningkat. Tidak lagi sedih. Pulang-pulang sedih dari sekolah. Kemudian kognitif dia. Wah, rajin bertanya di dalam kelas. Rajin belajar kelompok. Rajin menjawab pertanyaan guru. Rajin mengerjakan PR. Nah, ujung-ujungnya adalah focus on result. Disini adalah meningkatkan prestasi belajar seluruh siswa. Bapak-Ibu sekalian, apa itu karakter dari PLC? Jadi, disini ada nomor satu adalah share values and vision. Diartikan bahwa adanya nilai-nilai dan visi sekolah yang dipahami bersama. Kepala sekolah maupun guru harus bisa bersinergi. Collective Responsibility disini diartikan saling membantu. Bukan saling menjatuhkan. Jadi, kebanyakan kita kan jika di SMA misalnya di SMA ada 4 atau 5 guru bahasa Inggris atau 4-5 guru matematik. mereka saling menjatuhkan untuk bagaimana seorang guru itu bisa mendapatkan 24 jam agar sertifikasi mereka tetap jalan dan tetap mendapatkan uang. Jadi, dengan adanya sertifikasi itu bisa menyebabkan collective responsibility itu jatuh atau hilang sama sekali. Karena sesama guru itu saling bersaing untuk bersaing bukan hal yang positif tapi bersaing untuk memperbutkan jam mengajar. Adanya reflective professional inquiry artinya saling mengevaluasi. Sesama guru itu saling mengadakan refleksi. Refleksi tentang apa? Refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran. Sesama guru saling membantu. Tapi membantu di sini bukan untuk saling menjelekan. tapi untuk memberikan masukan yang positif demi meningkatkan kualitas mengajar dari seorang guru tersebut. Kolaborasi tidak boleh lagi adanya guru-guru yang saling bermusuhan atau saling adanya gap menersama guru. Ada guru muda versus guru tua kemudian ada guru yang mengajar mata pelajaran sosial versus guru yang mengajar mata pelajaran sosial nah yang terakhir adalah group as well as individual learning is promoted semua sekali lagi di sini adalah pembelajar guru adalah pembelajar siswa adalah pembelajar dan kepala sekolah juga adalah seorang pembelajar ini adalah karakteristik dari sebuah PLC yang efektif nah selanjutnya bapak ibu sekalian dan teman-teman apa sih contoh-contoh apa namanya aktivitas dalam PLC kegiatannya banyak sekali ya bisa butuh apa namanya training khusus lagi untuk membahas tentang contoh-contoh aktivitas dalam PLC tapi disini saya sebutkan tiga saja yang utama jadi ada planning jadi coaching melatih guru bagaimana mengimplementasikan kurikulum bagaimana membuat silabus bagaimana membuat RPP bagaimana membuat lesson plan selama ini kan kita terkesan membuat RPP copy and paste ya bapak ibu sekalian membuat silabus copy and paste tapi kita belum pernah kepala sekolah meng-invite mengundang dosen misalnya untuk datang ke sekolah untuk sama-sama bagaimana sih membuat RPP yang bagus bagaimana membuat silabus yang bagus begitu ya atau kepala sekolah itu melatih salah seorang guru senior atau guru yang kompeten untuk menjadi pelatih ya pelatih guru belum belum ke arah situ teaming teaming atau membuat guru bekerja dalam team misalnya mentoring mentoring ini bagus bisa di apa namanya di pairkan atau dipasangkan guru yang kompeten dengan guru baru atau guru sosial dipasangkan dengan guru science atau guru musik dipasangkan dengan guru sastra misalnya ya jadi intinya adalah teachers learn from teachers jadi guru adalah guru bagi guru yang lain nah ada juga kegiatan evaluasi misalnya data analisis kita kumpulkan hasil ulangan siswa dikumpulkan kemudian kita sama-sama duduk dengan sama guru kita lihat kenapa ini 70% mendapatkan nilai di bawah 5 atau mengapa 100% siswa mendapatkan nilai 0 misalnya atau 100% bahkan atau ini kenapa bisa 100% bisa dapat nilai 100 begitu ya dianalisa secara bersama begitu ya dengan tujuan untuk mendapatkan input dari guru-guru yang lain kemudian ada instructional rounds dan classroom walkthrough pernah gak sih kita sesama guru saling melihat begitu ya melihat guru yang lain mengajar gak usah lama-lama 5 menit 15 menit lah maksimal kita lihat saja masuk dalam kelas melihat bagaimana teman kita mengajar setelah itu kita ada waktu misalnya 10 menit untuk berdiskusi tentang apa yang efektif apa yang tidak efektif jadi sekali lagi bukan untuk memberikan judgment yang yang mematahkan tetapi untuk memberikan masukan yang positif demi meningkatkan kualitas guru ya nah kemudian saya ingin membahas tentang faktor yang menghambat keefektifan PLC adanya resistance of change atau penolakan untuk berubah begitu ya tidak mau repot jadi ada guru-guru yang tidak mau direpotin wah saya sudah sudah jadi guru saya sudah kuliah 4 tahun saya sudah sering melakukan diklat kesana kesini saya gak mau lagi repot-repot membentuk tim belajar di sekolah saya sudah malas kemudian ada juga yang sudah merasa pintar begitu ya resistance of change kemudian ada negative group dynamics ya seperti saya katakan tadi saling bersaing untuk mendapatkan jam 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 mengajar saling menjatuhkan kepala sekolah acuh tak acuh ya time barrier adanya apa namanya hambatan dalam hal waktu begitu ya tidak ada waktu untuk belajar tidak ada waktu untuk membuat grup komunitas belajar di sekolah negative school culture jadi guru itu hanya datang untuk mengajar saja lah untuk melaksanakan tugasnya untuk sekedarnya saja gitu datang kemudian mengajar sudah datang mengajar pulang sudah datang mengajar pulang sudah ya atau bahkan yang lebih parahnya lagi jarang masuk jarang masuk dan hanya meninggalkan tugas sering terlambat dan tidak perhatian antara satu guru dengan guru yang lain itu itu yang nantinya bisa menghabat professional learning community nah meskipun ada nanti yang menghambat apa keefektifan PLC makanya disini adanya tugas kepala sekolah disini kepemimpinan kepala sekolah sangat-sangat dibutuhkan karena apa karena di dalam sekolah yang bagus pasti di dalamnya ada kepala sekolah yang bagus seperti dikatakan Spillen disini that is generally acknowledged that where there are good schools there are good leaders jadi dimana ada sekolah yang bagus pasti di dalamnya ada kepala sekolah yang bagus jadi yang ingin saya sampaikan disini adalah kepemimpinan kepala sekolah adalah kunci untuk kemajuan sekolah nah bagaimana peran kepala sekolah untuk yang saya sampaikan tadi adanya permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat profesionalisme pembelajaran di komunitas ya jadi disini ada school engager ya sebagai pembuat guru itu supaya aktif ya bagaimana kepala sekolah bisa membuat ini ya menciptakan suasana yang saling mempercayai adanya trust jadi antar saling guru itu saling menghormati saling mempercayai ciptakan suasana itu ya suasana adat ketimuran lah saling menghormati saling menghargai saling mempercayai dan juga kepala sekolah harus bisa memotivasi guru untuk berkolaborasi untuk bisa bekerja sama begitu ya jangan lagi bersifat individualisme kemudian yang kedua ada collaboration mediator jadi memimpin dengan contoh sebagai konsultan untuk guru sebagai BP counseling buat guru sebagai pendamai mendamaikan guru yang berselisih yang selisih mencari jam harus bisa mendamaikan menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif di sekolah sebagai time facilitator kepala sekolah hendaknya mampu mencari waktu agar guru itu minimal setiap dua minggu berkumpul untuk membahas proses belajar mengajar ya memberi katakanlah dua minggu sekali setiap hari Sabtu misalnya ya dua jam saja nah kepala sekolah bisa dalam hal ini mengajukan proposal ke dinas pendidikan untuk memberikan insentif kepada guru yang ikut dalam ini apa namanya dalam TLC dan kepala sekolah bisa mengeluarkan sertifikat kelulusan setiap tahunnya jadi bisa guru mendapatkan tambahan insentif guru juga bisa menambah bisa mendapatkan tambahan untuk naik pangkat karena adanya TLC tadi dengan cara mungkin kepala sekolah bisa mengeluarkan sertifikat kelulusan dari workshop-workshop skala kecil yang ada di sekolah nah ada coherent strengthener ya guru kepala sekolah bisa memberikan reward and punishment ya dievaluasi ya kalau gurunya mengajarnya bagus dikasih nilai yang bagus pula kita ada DP3 tetapi bagaimana kepala sekolah bisa memberikan nilai sementara kepala sekolah tidak pernah masuk kelas tidak pernah melihat bagaimana guru itu mengajar tiba-tiba keluar nilai di DP3 ini kan aneh jadi memberikan reward dan punishment sesuai dengan merit merit based reward atau merit based salary kalau perlu kalau ada guru honor kalau ada guru honor merit based salary kalau perlu bisa dilakukan seperti itu intinya lagi untuk bisa membuat coherence beri kepertayaan kepada guru beri tanggung jawab kepada guru untuk tugas-tugas yang bisa menciptakan kepertayaan diri dari seorang guru nah setelah adanya tadi peran-peran kepala sekolah yang seperti yang saya sebutkan tadi itulah yang dinamakan dengan distributed leadership jadi distributed leadership disini dapat diartikan meningkatkan kinerja kolektif dan kebersamaan di dalam komunitas guru ini menurut Harris Jones dan Hudson and Hudson menurut Spillain itu distributed leadership diartikan sebagai kepemimpinan itu bukan berarti kepemimpinan tunggal semua adalah pemimpin pemimpin di bidangnya masing-masing dan yang terakhir adalah distributed leadership itu adalah kepemimpinan kepala sekolah itu didistribusikan jadi bukan hanya lagi manajemen tusuk sate atau manajemen tukang sate mulai dari menyembeli kambing mulai memotong-motong daging mulai membuat apa namanya apa menusuk-nusuk daging kemudian membuat api kemudian mengipas kemudian memberi sambal membuat bumbu semuanya kepala sekolah tapi tugas itu mulai didistribusikan berikan tanggung jawab kepada guru berikan kepercayaan kepada guru jika guru itu diberikan tanggung jawab diberikan kepercayaan nisaya guru akan lebih meningkat apa namanya rasa kepemilikan terhadap sekolah nah inilah dari semua yang saya apa namanya yang saya sampaikan dari sebelumnya tadi jika disarikan akan seperti ini ya ini adalah karakteristik daripada PLC yang efektif adanya share values and vision adanya collective responsibility adanya reflective professional inquiry adanya collaboration kemudian group as individual learning is promoted nah setelah itu ada juga jika ini efektif ada juga yang menghambat keefektifannya apa saja itu adanya penolakan untuk berubah tetapi adanya penolakan untuk berubah ini bisa diatasi dengan peran kepala sekolah sebagai school engager sebagai pembuat aktif sekolah atau pembuat aktif guru adanya negative dynamics makanya kepala sekolah harus bisa memfungsikan diri sebagai collaboration mediator adanya time barrier jadi kepala sekolah harus bisa menyediakan waktu untuk guru berkolaborasi menjadi time facilitator dan yang terakhir adalah negative school culture ini bisa dihadapi dengan adanya koordinasi and coherent strengthener jadi agar kita bisa menciptakan PLC atau professional learning community yang efektif adalah salah satunya dengan cara distributed leadership jadi kepala sekolah bukan kepala sekolah manajemen tusuk sate yang dia semua pelaksanannya tapi bisa didistribusikan makanya semua guru adalah pemimpin semua individu berfungsi sebagai pemimpin dan untuk mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan untuk sebuah PLC yang efektif bisa juga diatasi dengan distributed leadership nah tujuannya apa outcome dari PLC outcome dari distributed leadership adalah untuk meningkatkan instructional quality untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar untuk meningkatkan teacher self-efficacy untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri atau untuk meningkatkan kehebatan efficacy daripada guru untuk meningkatkan self-motivation untuk meningkatkan apa namanya student motivation motivasi siswa meningkat dan yang paling utama dari semua itu adalah untuk meningkatkan student outcome untuk meningkatkan prestasi seluruh siswa untuk meningkatkan kualitas seluruh siswa jadi itu tadi bapak dan ibu sekalian presentasi dari saya terima kasih sekali apabila bapak dan ibu ingin bertanya lebih lanjut bapak dan ibu boleh meninggalkan pesan di youtube ini atau bapak dan ibu bisa menghubungi saya di ginantode at msu dot edu g-i-n-a-n-t-o-d at msu dot edu insyaallah saya akan sangat senang untuk bisa apa namanya berdiskusi dengan bapak ibu sekalian terima kasih bapak ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati